Untuk memulai ibadah umroh, haruslah mengenal mikot. Mikot secara harfiah adalah batas, tempat mikot artinya titik awal atau garis batas untuk memulai ibadah umroh ataupun haji, dan kapan mulai melapaskan niat. Mikot sendiri terbagi atas dua, yakni mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah mikot yang berhubungan dengan batas waktu, yaitu kapan atau pada tanggal dan bulan apa hitungan haji akan dilaksanakan. Sedangkan mikot makani ialah tempat kita menunaikan niat. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan terkait mikot makani bagi siapa saja yang hendak melaksanakan haji ataupun umroh. Sebagaimana hadis yang direwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan mikot bagi penduduk Madinah di Zulfu Laifa, penduduk Syam di Jufa, penduduk Naj di Korn, penduduk Yaman di Yalamlam, begitu juga termasuk orang-orang yang ingin berhaji dan umroh yang berasal dari tempat lain tetapi melewati daerah-daerah tersebut, maka mikotnya sama dengan daerah yang dilewati. Sahabat Al-Aziziyah, berikut ini adalah lokasi-lokasi mikot yang perlu kita ketahui. Zulfu Laifa terletak di sebelah utara kota Mekah, merupakan mikot terjauh. Zulfu Laifa ini lebih dikenal dengan nama Bir Ali. Terletak di kota Madinah, jarak antara Mekah dan Bir Ali sendiri sekitar 450 km. Bir Ali adalah mikotnya bagi orang yang datang dari arah Madinah, biasanya jamah-jamah asal Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapur, dan lainnya, mengambil ikhram di mikot Bir Ali. Al-Jufa adalah mikotnya penduduk Syam. Jarak antara Al-Jufa sampai kota Mekah kurang lebih sekitar 157 km. Akan tetapi sekarang orang-orang mengambil mikot dari Rabiq yang posisinya sedikit sebelum Al-Jufa. Dan para ulama sepakat bahwa barang siapa yang berikhram sebelum mikot, maka ikhramnya sah. Hal ini dikarenakan Al-Jufa sekarang adalah lokasi yang rusak dan tidak dihuni. Dahulu kota Madinah adalah kota wabah demam, namun Nabi SAW berdoa kepada Allah agar memindahkan wabah tersebut ke Al-Jufa. Beliau alaihi wasalam berdoa, Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau lebih lagi. Ya Allah, berkahilah soh dan mud kami, yaitu alat-alat takaran di kota Madinah, dan jadikanlah kota Madinah tempat yang sehat bagi kami, dan pindahkanlah demamnya ke Al-Jufa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mikot Ya'alamlam merupakan sebuah lembah luas yang berada di daerah perbukitan sekitar 92 km dari sebelah tenggara kota Mekah. Nama lain dari mikot ini adalah Mikot Asya'adiyah. Tempat mikot umroh ini dilalui oleh penduduk Yaman dan semua yang datang dari arah tersebut. Mikot ini juga merupakan mikot yang dilalui oleh jamaah dari Asia seperti Cina, Jepang, India, dan juga Indonesia. Korn Al-Manazil terletak di timur kota Mekah. Korn Al-Manazil adalah mikot bagi penduduk Naj. Jarak antara Korn Al-Manazil dengan kota Mekah sekitar 80-90 km. Inilah mikot terdekat yang jaraknya sekitar 2 marhalah. Ia menjadi tempat mikot umroh bagi penduduk Naj, Kuwait, Emirat, dan Ta'if serta bagi para jamaah haji dan umroh yang datang dari arah timur Mekah. Di atas mikot ini terdapat jalan menuju Ta'if dari arah Al-Huda dan terdapat tempat yang disebut Lembah Mukhrim. Mikot ini terletak 94 km dari kota Mekah diperuntukkan untuk penduduk negeri Irak dan belahan timur. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW singgah di Batak di daerah Zul Khulaifah lalu beliau sholat di situ. Dan Abdullah bin Umar radiallahu anhu juga melakukannya seperti itu. Hadis Riwayat Bukhari Untuk jamaah yang tinggal di Mekah, maka tempat untuk mulai ikhrong haji adalah di Mekah. Namun jika berniat melakukan umroh, jamaah yang tinggal di Mekah harus menuju tempat di luar Tanah Haram. Lokasinya berjarak sekitar 6 km dari Masjidil Haram. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Aisyah karena Aisyah radiallahu anhu pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk umroh dari tempat ini. Terletak sekitar 29 km di timur laut Masjidil Haram, masjid ini merupakan salah satu masjid di mana para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh melaksanakan mikot. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW berkemah di sini selama beberapa hari setelah pertempuran Hunain pasca peristiwa Fatul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Berada sekitar 38 km atau terletak di pinggiran kota Mekah, Udaibiyah erat kaitannya dengan peristiwa perjanjian antara pihak muslimin Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW dengan pihak Quraish Mekah sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fat ayat 24. Perjanjian itu dilaksanakan di sebuah daerah bernama Udaibiyah pada bulan Zulqadah 6 Hijriah. Sahabat Al-Aziziyah, demikianlah pembahasan singkat kami mengenai lokasi-lokasi mikot untuk haji maupun umroh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!